Terima kasih, Rekan-Rekan Media. Kami dari Polda Soeksi Selatan, tepatnya Polda Restartis Makassar. Jadi, hal ini melaksanakan press release terkait dengan pengunggapan kasus lakotika jaringan internasional dengan perang bukti 30,202 gram sabu dan 8,229 bukti repil, metadron lakotika jenis baru. Jadi, bentuknya seperti ini, yang jenis baru. Nanti akan dijelaskan oleh kapit lapor. Kemudian, awal mulanya adalah dari PKP pertama, yaitu 1 gram ya, dari Makassar ya. Di Makassar, kemudian PKP pertama, kemudian yang kedua, di perumahan Green River, Tamalate. Kemudian, PKP ketiga, di Jalan Lolong Baku, BTN Alam Sabila. Penyari. Nah, jadi ini terus dikembangkan oleh anggota kita. Ini sekitar 6 kilogram, kalau ini sekitar 20 kilogram. Dan ini dikendalikan dari jaringan internasional, dari LP ya. Terus kemudian, modus operandinya dari ekspedisi dari Surabaya. Jadi, pintu masuknya dari Surabaya, kemudian lanjut ke Suara Seselatan. Dan tersangka ada 6 orang. Ya, saya tidak belum sebutkan, tapi ini tersangka dari belakang. Kemudian, dari masing-masing PKP, Bindik selalu mengembangkan lebih lanjut. Ya, ada 3 PKP. Kemudian, yang terakhir kendari, maka setelah selesai kita kembangkan, kita adakan presidis. Kemudian, fakta-fakta pengungkapan jaringan sindikati internasionalnya adalah, Pertama, ada daftar pencarian orang. Ada, ya 4 ya. Kemudian, ada juga taksiran nilai narkotika jenis sabu dan bilme pedron. Ini nilainya kurang lebih sekitar 50 miliar. Kemudian, pasti ini akan merusak masyarakat, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Yaitu, kita kalau dikalikan harus 160 ribu. Nah, penutup kita di Sulawesi Selatan ini hal bersebut juta. Kalau setiap hari mengkonsumsi ini, pasti akan rusak semua. Kemudian, pasal yang dilanggar adalah pasal 114 ayat 2, subsidi pasal 112 ayat 2, jumbo pasal 132 undang-undang nomor 35 tahun 2009, Bantang Narkotika. Dan ancaman hukumannya paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun, atau di dalam penjara seungguh duduk hingga hukuman mati. Itu rekan-rekan media terkait dengan presidis hari ini. Ini terkait dengan pengungkapan jaringan lagu. Dan ini bukan hanya berhenti sampai sini. Kita akan terus kembangkan, pasti akan lebih banyak lagi. Mengingat, selama masih ada permintaan, pasti barang itu akan selalu dikirim. Dengan berbagai risiko, mereka akan kita temukan. Itu kita hancurkan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk hati-hati. Karena ini lantuk ikan yang sangat rusak generasi muda kita. Ya, apalagi komeritas sudah menyamankan tahun 2045 dan generasi Indonesia emas. Tapi kalau setiap hari mengonsumsi bahan narkotika ini, ya pasti akan merusak masa depan. Kami ingatkan kembali, sampaikan kepada seluruh keluarga, di tolan, untuk mengawasi. Mengingat, saya sudah berkunjung ke LP. Itu 75% tahanan ada narkotika.